Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi sebesar 18,5 miliar dolar AS atau setara 294,1 triliun rupiah. Nilai tersebut didapat selama Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama dua minggu. Pengamat pun menilai dunia mempercayai kepemimpinan Prabowo terbukti dengan besar investasi yang didapat. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan peneliti Institute of Demographic and Affluence, Thadis Muhammad Anwar. Ia mengapresiasi Prabowo yang berhasil pulang dengan membawa investasi sebesar triliunan rupiah. Menurutnya komitmen investasi itu mencerminkan kombinasi dua faktor, yakni kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo. Faktor kedua adanya daya tarik insentif yang ditawarkan kepada investor. Keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam upaya pemerintah menarik investasi asing, kata Anwar dalam keterangannya pada minggu 24 November 2024. Anwar mengatakan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo sebagai mitra strategis muncul dari pandangan bahwa Indonesia dengan populasi besar dan lokasi strategis adalah penting di kawasan. Ia juga menilai Prabowo membuka diri secara luas untuk bekerjasama dengan dunia internasional. Pengamat ini juga mengatakan bahwa peluang investasi yang melebihi target ini merupakan hasil dari target ambisius Prabowo, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!